Setiap kita berkewajiban untuk melakukan dakwah, melakukan amar ma'ruf, nahi munkar. Berdakwah artinya mengajak, mengajak kepada kebaikan, supaya orang melakukan sesuatu yang ma'ruf, yang baik, dan meninggalkan yang munkar, dosa, kemaksiatan. Karena kita seluruhnya direkomendasikan oleh Nabi S.A.W. untuk menyampaikan apa yang kita fahami meskipun hanya satu ayat. Barlihu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun hanya satu ayat. Satu ayat yang kita fahami dengan baik, maka kita dakwahkan, kita mengerti makna surat Al-Fatihah, maka kita ajarkan kepada orang yang tidak mengerti. Kita dakwahkan, demikian itu merupakan hal yang seyukiyahnya dilakukan oleh setiap Muslim. Bahkan Imam Ahmad, rahimahullah, beliau menegaskan, La buddha ala al-Muslimin ayyata'amaru bil-ma'ruf, wayyatana haw'anil munkar, hatta muta'atil ku'us, Aisyari bin Khamar. Setiap umat Islam hendaknya melakukan dan saling memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Dan agar saling melarang dari kemungkaran. Sampai seorang peminum khamar sekalipun. Dikatakan oleh Imam Ahmad, peminum khamar juga dia hendaknya melakukan amar. Ma'ruf nahi munkar. Ini tentang pentingnya kita melakukan amar. Ma'ruf nahi munkar. Nabi s.a.w. menegaskan, Man ra'a minkum munkaran, fal yughayir hu biyati. Fa'in lam yastati' fabilisani, wa'in lam yastati' fabiqalbih, fadhalika da'aful iman. Barang siapa yang dari kalian melihat kemungkaran. Siapapun. Apakah dia seorang alim, atau seorang awam, orang biasa, laki-laki atau perempuan, anak kecil atau besar. Semuanya. Siapapun di antara kalian. Melihat kemungkaran. Tidaknya dia mengubah. Mengubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau dia sebagai seorang pejabat, seorang yang punya kewenangan, maka mengubah mungkin dengan peraturan, dengan apa yang dia miliki dari kekuasaan tersebut. Dengan undang-undang dan seterusnya. Maka dia harus mengubah. Kemudian kalau tidak mampu, maka mengubahnya dengan cara yang lebih sederhana, yaitu dengan lisan, dengan nasihat. Kalau ini juga tidak mampu, maka dengan mengingkarinya melalui hati. Dan ini adalah seramalama iman. Mengingkari dia dengan hati artinya tidak duduk bersama dia, tidak berteman dengan dia dan yang sejenisnya. Hadis suha'i riwayat imam muslim. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan sebab daripada baiknya umat ini. Bahwa umat ini menjadi umat yang terbaik adalah karena amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat rinnas ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhawuna anil mungkar. Surat Ahli Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, yang baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Seseorang jangan menganggap dirinya tidak punya ilmu. Pasti setiap muslim memiliki ilmu meskipun hal yang sifatnya global. Dia faham bagaimana seseorang itu wajib berbakti kepada orang tua. Maka ketika ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, hendaknya dia menasihati agar berbakti kepada orang tuanya. Ada orang yang buruk akhlaknya kepada tetangga atau kepada temannya. Maka secara umum setiap muslim mengetahui itu adalah perbuatan mungkar. Maka hendaknya dia menasihati agar baik kepada tetangga dan kepada temannya. Demikian seterusnya. Seseorang yang melihat ada orang yang tidak sholat, tidak puasa Ramadan. Maka hendaknya mengingatkan. Karena itu adalah suatu kuasifan. Dan ini seluruh umat Islam mengetahuinya.